Erik dinilai punya kekuatan modal yang besar dan elektabilitasnya yang cukup. Ia dinilai bisa memakai potensi itu buat kepentingan politiknya secara pribadi. Entah menggunakannya untuk mendukung Prabowo, atau bahkan pasangan calon yang lain. Namun, untuk saat ini, peluang Erik untuk mengalihkan dukungan ke calon lain dinilai kecil. Pernyataan itu diungkap peneliti indikator politik Indonesia, Bawo Nokumoro, Minggu, 5 November 2023. Erik juga memperlihatkan sikap politiknya ketika menjamu Prabowo di rumahnya. Selain itu, Gibran juga sempat terlihat mencium tangan Erik beberapa waktu lalu. Bawo Nokumoro sebut, hal itu menunjukkan Erik akan berada di belakang layar mendukung Prabowo Gibran. Seperti yang diketahui, Erik disebut-sebut tak akan gabung ke dalam TKN Prabowo Gibran. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia